Jalur Pemudik 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 Dari tempat parkir, kami meneruskan perjalanan menuju Bibir Kawah. Hmm, mobil Om Karman cuma bisa sampai di sini karena kondisi jalan bebatuan menanjak yang tidak mungkin untuk dilalui. Keren kan, Bel? Oh, iya nih, keren banget ya. Hasilnya ya, kita ngelakuin batu-batuan ini. Iya dong. Yaudah, jual mau ke atas tuh. Kok mau itu? Aduh, kayaknya aku ngecek mobil ini. Oke, udah ke atas ya. Berarti ya? Ya, oke. Gunung Papandayan ini terletak di Kabupaten Mereka. Garut, tepatnya di Kecamatan Cisurupan, Jawa Barat. Gunung ini terbilang aktif. Tapi, tempat ini adalah menjadi salah satu tujuan para wisatawan dari lokal maupun mancanegara. Apalagi nih, jalan-jalan ke sini aja keluarga bisa hiking, trekking, maupun camping. Gunung Papandayan, cocok banget. Kawah Papandayan merupakan komplek gunung api yang masih aktif, di mana terdapat lubang-lubang mahmah yang besar maupun kecil. Di gunung Papandayan terdapat beberapa kawah yang terkenal, seperti Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Naglak, dan Kawah Manuk. Kawah-kawah tersebut masih mengeluarkan uap dari sisi dalamnya. Uap belerang yang keluar dari dalam kawah baunya tidak sedap. Saya sarankan agar tidak lupa membawa masker. Kawasan Gunung Papandayan sangat menarik bagi wisatawan, baik yang senang bertualang maupun wisata pendidikan keanekaragaman hayati yang masih terjaga. Nah, kalau ini namanya buah swagi. Dan yang ada di samping aku ini adalah pohonnya. Katanya, khasiatnya banyak banget nih. Bisa ngilangin rasa aus, terus ngilangin rematik, terus abis itu mengatasi sakit perut. Jangan lupa kalau kamu talki sesuai. Jangan lupa tambahannya samaItalunya. Kamu tidak mencok saya oleh Anda atau portable? MerekaItalunya untukopers dibuka masa itu kami kalau kamuamanya. Nih, kayak gini ya. Lanjut dulu ya. Kabut menyelimuti kawasan Papandayan. Saatnya bagi saya untuk meninggalkan tempat ini menuju tempat keren selanjutnya. Tim Ruto Kerenan TV menjelajah Garut dari Gunung Papandayan hingga wisata religi, penyebaran agama islami Garut. Sekarang ini kita mau kemana? Kita akan ke Curug Ngorok, Curug Kebang, dan Curug Jika Ulimpah. Ini namanya warna wisata Angli Garma. Tak jauh dan berada di kaki Gunung Papandayan, ada tempat yang juga menarik, yaitu wisata air terjun. Ini dia nih, warna wisata Angling Dharma. Yang seperti Om Karman bilang tadi, bahwa di sini ada tiga Curug. Curug Orok, Curug Kembar, dan Curug Cikahuripan. Tapi sekarang, bela lagi ada di depan Curug Orok. Sariu? Letaknya di Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Curug Orok memiliki ketinggian sekitar 45 meter dan berada di ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Di Garut ini banyak banget tempat wisata. Salah satunya, air terjun ini. Yaitu di Wana Wisata Angling Dharma. Itu ada Curug Orok dan beberapa Curug yang lain. Cuman, udah juga aneh sih sebenarnya. Kenapa aliran air terjun yang dari sini dinyamain Curug Orok? Tapi yang jelas, Curug Cikahuripan ini, masyarakat di sekitar sering mempercayai bahwa airnya itu bisa berhasil dengan cara diminum. Hmm, dan lihat sih, airnya jernih banget. Tapi kayaknya, Vila lebih gak sabar dimain air. Coba lihat. Usai menikmati pesona air terjun, kami melanjutkan perjalanan menuju tempat pembuatan batik asli Garut. Terima kasih telah menonton. Ini tempat yang membatik asli Garut ya, pembuatannya di situ ya. Oke, menunggu ya, tayah. Saya mau ke sana nih. Ya, bisa, tayah semalam. Nah, ini nih om, tempat pembuatan batik asli Garut. Yang tadi dikasih belakang matahari sampai ditemukan tadi. Tadi, ayo ditemukan. Iya, ini tempatnya. Asik juga ya. Ya tuh? Batik Garut merupakan warisan nenek moyang dan telah berlangsung turun-temurun. Pada awal kemerdekaan, batik Garut semakin populer dengan sebutan batik tulis Garutan. Terima kasih telah menonton. Kalau batik cap gimana tuh? Batik paspan, salding. Oh, di situ ya? Ngomong. Ngomong ya, Bu? Sambung-sambung. Karena peminatnya semakin banyak, kini usaha batik Garutan semakin berkembang. Secara umum, batik Garutan mempunyai motif yang merupakan cerminan dari kehidupan sosial, falsafah hidup, dan adat istiadat orang Sunda. Motif geometrik yang mengarah ke garis diagonal dan bentuk kawung atau belah ketupat sebagai ciri khas ragam hiasnya. Bentuk lain dari motif batik Garut adalah flora dan fauna. Sementara untuk warna, dominan warna krem yang dipadu dengan warna-warna cerah lainnya. Ini dia nih, canting batik cap khas garut. Dengan motif domba. Keren kan? Tim Ruto Kerenan TV menjelajah Garut dari Gunung Papandayan hingga Wisata Reiji, penyebaran agama Islam di Garut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Om Karman tadi, konsentrasi ya untuk keluar dari itu. Iya. Oke, sekarang. Clear, dan baru-baru mulai keluar. Iya, iya. Tujuan kami berikutnya adalah Makam Godok, atau Makam Kanjeng Syekh Sunan Rohmat Suci. Yang terletak di Kampung Godok, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karang, Pawita. Om, udah sampai nih di Makam Godok. Siuk. Bila lagi. Jangan lihat di mobil dulu. Oke, siap-siap. Iya, udah belakang ke atas ya. Iya, hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Cepanya. Iya, Pak Ivan. Pak Ivan, bisa nggak tunjukin ke Bela Makamnya Prabukian Santang? Insya Allah. Kita ke atas, kita tunjukin, kita lihat. Di sini Makam Prabukian Santang, itu nama dulunya. Kalau sekarang Kanjeng Syekh Sunan Rohmat Suci. Oh, Kanjeng Syekh Sunan Rohmat Suci. Oke, Pak. Langsung aja. Iya, mari. Nah, Pak, kalau ini pintu masuknya? Iya, ini pintu masuk pertama. Sebenarnya di sini kaca-kaca. Kaca? Kaca-kaca. Iya. Bisa langsung kita masuk? Iya, mari. Makam Godok merupakan makam keramat. Ada sembilan makam yang terdapat di dalam komplek pemakaman. Satu adalah Makam Sunan Godok. Delapan lainnya adalah para pengiring Sunan Godok. Sunan Godok atau Kanjeng Sunan Rohmat Suci atau Kian Santang, adalah salah seorang penyebar agama Islam pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Makam Utama Sunan Godok ada di puncak gunung. Ini apa, pintu? Betul. Nah, ini pintu masuk makam sahabat Kanjeng Sunan Rohmat Suci yang 4. Yang dimana beliau yang 4 ini yang menyertai waktu beliau ujilah dari pajak jaring ke Gunung Suci ini. Nah, ini makamnya. Pintu masuknya ini. Kalau ini bisa dilihat ke dalam? Bisa, dilihat ke dalam. Nah, itu nanti yang di belakang pintu masuk ke makamnya Kanjeng Sunan Rohmat Suci. Berarti kita bisa masuk masuk? Boleh, bisa nanti ke dalam. Ya, silakan. Saya sempatkan diri mendoakan almarhum yang telah berjuang dalam penyebaran agama Islam di Tatar Sunda. Perjalanan saya di Makam Godok penanda akhir dari perjalanan saya di Kota Garut. Dan kami akan melanjutkan mengunjungi rute-rute keren selanjutnya. Terima kasih telah menonton!